Intro Halo kawan kumas, senang bisa kembali di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara Bersama saya Briptu Genis, perubahan dan rekan saya Briptu Nofriana Nasetyon Nah kawan kumas, hari ini kita kedatangan polisi-polisi gagah nih Yang siap menumpas kejahatan jalanan di Kota Medan Langsung saja kita sambut Bang Karo Sekali dan Albert Harawa Halo Bang, halo Albert Gimana kabarnya? Sehat ya Bang? Nah aku tau gak yang baru-baru ini viral di Kota Medan Tim PRC ini bersama Kota Polda Sumut Apa? Tektokan di jalan raya nih sama Sama Tegimotor, nanti kita bahas itu Oke, Bang Kita ke Bang Karsek dulu nih Sebagai Katim PRC Dit Samarta Polda Sumatera Utara Boleh dijelaskan gak Bang tugas dan fungsi PRC sendiri nih? Jadi kalau tugas dan fungsi dari PRC itu Kami melaksanakan patroli Tapi patrolinya terkhusus untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan 3C Curas, curak dan curanmor Jadi kami patroli itu terpusat Dan biasanya kami lakukan itu kebanyakan di malam hari Karena terjadinya antigenci kan sering malam hari Ya sering malam hari Bang Untuk mengantisipasi kejahatan jalan di malam hari Memang masyarakat tuh sering resahnya tuh Untuk kejahatan-kejahatan yang terjadi di malam hari sih ya Bang Terkait yang viral di Medsos nih Penangkapan geng motor ya kan Terbaru ini ya Terbaru ini viral sekali Nah itu gimana sih Bang awal mula penangkapan anggota geng motor ini Jadi awal mulanya Kemarin anggota kita dapat telepon dari salah satu masyarakat di Kota Medan Yang mengadakan kalau mereka melihat ada konpoi kerompolan yang juga geng motor Jadi menanggapi telepon dari masyarakat tersebut Kita perintahkan anggota kita untuk cek ke lapangan Dan ternyata betul Sehingga anggota kita melakukan tugasnya Sesuai dengan SOP-nya lah Jadi ada kemarin diamankan 6 sepeda motor Berikut barang bukti Ada berupa sajang Batu Busi Tungkat baseball Berarti mereka mau bawa senjata aja memang Betul Berarti memang mau ada Memang sudah direncanakan Sudah direncanakan untuk setelah itu akan tawuran ya begitu Kalau kami lihat kondisi di lapangan memang mereka sudah merencanakan Karena kita melihat dari barang-barang yang mereka bawa Kan kalau tidak direncanakan Kan gak mungkin bawa senjata tajam kan seperti Samurai itu kan Dan mereka memang benar-benar membawa senjata tajam itu ya Bang ya Ya benar Langsung keluar mungkin dari kantong-kantong mereka memang ditemukan langsung senjata tajam ya Sejata tajam yang kami cita kemarin itu sudah sempat dibuang Karena melihat kehadiran anggota kita Jadi mereka membuang Membuang ke jalan Jadi setelah itu dibuang sama anggota kita Mulai diambil ya Nah Bang Albert ini diam-diam aja Kita tanya kronologi sama Albert aja kayaknya ya Nah coba Albert ini ceritakan kronologi kejadian awalnya itu sampai akhirnya dilakukan penangkapan Karena kronologi dari awalnya itu seperti dari Katim bilang ada di telepon dari masyarakat Salah satu rekam kita dari PRC Lalu memang pada saat itu tim PRC sedang melaksanakan patroli Dan saat menerima laporan itu tim PRC langsung bergerak ke lokasi Dan kami sempat berputar gitu ke lokasi tersebut Memulai dari Ring Road, Simpang Post, ke daerah Manhattan Karena kejadiannya di Ngombor Super Jadi ternyata mereka ini sudah beberapa kali berputar gitu di arah situ Karena memang mereka berencana mencari lawan gitu Mencari keributan gitu di jalan Nah mereka sendiri ada berapa banyak nih yang kemarin terlibat? Sebenarnya yang pertama kali yang melihat itu ada sekitar 20 unit itu Lalu yang terakhir berjumpa dengan kami itu ada 40 lewat 40 unit atau 40 orang? 40 unit, satu unit, dua orang Ada dua orang, ada satu orang gitu Banyak juga berarti yang terlibat nih ya Nah itu mereka semua tuh mengakui gak sih kalau mereka tuh terlibat anggota geng motor? Atau hanya sebagian mungkin ada yang ikut-ikutan saja dengan teman-temannya yang lain? Kalau dari pengakuan mereka Kak saat kami interogasi Mereka mengatakan Pertano tidak mengakui kalau mereka anggota geng motor Tapi saat kami lakukan interogasi itu mereka akhirnya mengakui Dan di handphone mereka saat mereka cek pun ada terdapat grup-grup geng motor gitu Berarti memang sudah Berarti memang ada niat untuk melakukan kejahatan ya? Karena membawa senjata tanya tadi itu ya Bang? Ya betul Jadi pada saat setelah kita amalkan kita bawa ke kantor Jadi di kantor itu kita suruh buka handphone masing-masing Ya di cek semua ya Bang? Nah jadi setelah kita suruh mereka buka, mereka buka Jadi kita lihat sama-sama dengan yang punya handphone tadi Di dalam ada grup Itu loh grup M3 Namanya apa Bang? Grup M3 Grup M3 Ya M3 Berarti memang mereka sudah tergabung di dalam satu geng gitu loh ya? Memang betul-betul anggota gengnya gitu ya? Ya betul, ada wadahnya Ini keseluruhannya pelajar semua? Atau ada wadah lebih dewasa? Bagi dewasa Kebetulan kemarin yang kami amankan itu Kebetulan yang dapat itu pelajar Pelajar Iya Yang di dalam grup itu Bang? Kalo yang di dalam grup itu Kalo pas rame-rame itu campur Oh campur ya Bang? Iya campur Ada yang pelajar dan ada yang sudah Memang alumni dari sekolahnya masing-masing gitu Oh itu satu sekolah apa berbagai macam sekolah itu? Ada berbagai macam sekolah Kak Jadi bergabung di dalam grup itu? Iya bergabung di dalam grup itu Dan mereka memang udah bersepakat gitu Kak Untuk melakukan aksi itu gitu Oh berarti kemungkinan gini kali ya Pencetus dari geng itu Yang dulunya memang pelajar dari sekolah itu gitu Iya kan Kemudian lulus Nah dilanjutlah dengan adik-adiknya gitu Bisa jadi gitu Bisa jadi juga Gapak Kak Bang? Kalo yang di video yang kita lihat ini kan Ada aksi kejar-kejaran jadi seru ya kan Motor sampai jadu-jadu gitu Nah itu memang ada aksi kejar-kejarannya dengan anggota tersebut Atau langsung ditangkap di lokasi Jadi begini Kita kalo untuk aksi kejar-kejaran di jalan raya Itu tidak ada Karena kan membahayakan masyarakat juga Kalo kita anggota kita mengejar di jalan raya kan Jadi pada saat ketemu dengan mereka Anggota kita hanya memalangkan kenderaannya Kemudian karena Anggota motor tadi Karena mereka takutnya dengan anggota kita Oh karena terjadi di tanggal gitu? Iya Mereka terkejut Kan tadi konvoy Nah jadi konvoy kan yang belakang Karena terkejut Menabrak yang di depannya Sehingga Kereta Jatuh Seperti yang di video banyak yang Kereta jatuh ya Bang Bang? Ya seperti yang di video itu kan banyak jatuh kan gitu Yang belakang menabrak yang di depan Menabrak yang di depan Karena mereka mungkin terkejut Melihat kenderaan anggota kita Karena mereka gak nyangka Gak nyangka kalo ada yang ngelapor Dengan aksi yang mereka lakukan Iya betul Nah Ketika dilakukan penangkapan nih Bang Sama Tim PRC Respon masyarakat di lokasi penangkapan itu Kira-kira gimana Bang? Kalo respon masyarakat Rata-rata Masyarakat yang kemarin di tempat Penangkapan itu ya rata-rata Berterima kasih kepada kita Polri ya Karena kader kita Memberi rasa aman dan nyaman Bagi masyarakat Karena memang jujur aja Kalo di jalan raya Melihat motor konvoy sebanyak itu Pasti ada rasa takut gitu ya Pasti-pasti Apalagi mereka membawa sediata tajam gitu kan Nah Bang dan mereka ini memang sudah sering Atau baru itu Melakukan tawuran Tawuran atau apa lagi motor ini? Konvoy Konvoy Di daerah situ Bang Atau sudah berkali-kali Atau sudah berkali-kali Atau sudah berkali-kali Dapat laporan gitu kan Kalo Masalah mereka konvoy itu Memang sudah berkali-kali Tapi yang Mas ketemunya kemarin Dan viral ya baru kali itulah Memang seringkali pun Sudah berdua kita tangkap Kita serangkan berkose Begitu Tapi yang Kebetulan yang viral Yang terakhirnya dikaji Yang viral Karena baru ada juga videonya Mungkin selama ini juga Enggak ada videonya ya Bang Ya Langsung ditangkap Nah Bang Selama bertugas nih Untuk Abang Bang Karo sekali Dan juga Albert Pernah gak sih tim PRC ini mengalami Hal-hal mungkin Yang di luar kendali Saat Menangkap para pelaku jahatan ini Kalau di luar kendali Dulu pernah Jadi dulu pernah Pagi-pagi Hampir pagi ya Anggota kita Menemukan pelaku Diduga pencuri Apa Curanmor Curanmor Nah Jadi Ada memang Di Kami amankan itu Kucite Kucite Obeng Alak-alak untuk bekerja lah Mungkin dia mau Apalah Ada rencana Untuk melakukan pencurian Jadi Pas Begitu mau di amankan Setelah sakit ini lawan Jadi Dia ada bawa besi padat Itulah dipukul ke Palanggota kita Luka pulak Palanggota bang Itu sampai Mengakibatkan luka juga bang Ada luka Tapi Karena kita pakai helm Tempur Baja kan Jadi Ya Sedikit mau marah aja Iya Oh berarti tidak sampai parah Karena Untung ada helmnya ya Pak Kalau enggak mungkin Bisa bocor juga Mungkin ya Pak Kalau Tim PRC ini Perlengkapan itu Iya Bisa kita lihat Perlengkapan banyak Pakai Apa namanya Ini apa nih bang namanya Bisa juga kurang Rompi Rompi Banyak kali Peralatannya Itu apa aja Boleh jelaskan Mungkin kawan Humas Penasaran itu Apa sih Yang dipakai Banyak Jadi Peralatan yang paling utama itu Sesuai arahan dari pimpinan kita Iya Yang pertama itu ada Batum sedika Untuk ada muka Jadi ini memang simple Jadi ini sebagai Perlindungan diri juga Saat kita melaksananya tugas Lalu ada Senter yang disilipkan Kalau malam Oh iya Apalagi PRC tugasnya Seri malam Dalam pemeriksa Itu harus ada senter gitu Kak Lalu ini ada Sarung tangan Kalau malam hari itu kan Tau kita Kak Dalam berkendara itu kan Untuk safety juga Tingin 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 juga Pasti gak ngelupa Gak ketinggalan Cepatnya Gimana Biar lu pakai Pakai gelombut Coba pakai gelombut Mau lihat dulu Kayak mana sih Ganteng gak ya Polisi yang satu ini Eh 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 Ini nih kawan Humas yang sering Dilihat di jalan Pengasih mata hitam Pakai Apa nih Apa namanya Sebo Pakai helm Malam Gak sampai gak kelihatan Mukanya lagi Ya kan Sampai gak kelihatan lagi Gak kenal Karena malam Iya Aduh Oke Kita balik ke yang Keadaan viral tadi Bang Untuk pelajar-pelajar yang Sudah dilakukan penahanan tadi Untuk sekarang ini Mereka sudah diserahkan ke Polisi atau gimana Bang Jadi kemarin Sesuai dengan arahan dari pimpinan kita Kita serahkan ke Kerimung Polgar Sudah ditangani di Kerimung Polgar Berarti penanganannya sudah lebih lanjut ya Bang Dan itu kan yang ditangkap Kalau gak asal sekitar 6 orang ya Ya betul Apakah Untuk yang selebihnya Ada Tindak lanjut lagi gak sih Pengembangan lagi Untuk pengembangan lagi Kalau untuk pengembangan Ya dari kita Tidak ada Kemungkinan ya dari Kerimung Polgar Kalau kita Kalau ketemu lagi lapangan Ya kita tangkap lagi Oke Bang Boleh nih closing statement nih Untuk masyarakat Di kota Medan Silahkan Ke kamera Bang Mungkin ada masyarakat Harapan juga Masyarakat bisa ngelapor nih Bang Kalau tahu ada kejadian jalanan Masyarakat Kota Medan Terutama para orang tua Karena kebetulan kemarin Yang kita tangkap itu Kebanyakan dari Anak sekolah Jadi harapan kami Sebagai Saya sebagai Katimnya PRC Jetsamokta Kondosubut Saya berharap Masing-masing Orang tua Yang memiliki anak Di STM Atau SMA Yang masih remaja Kita Jaga anak-anak kita Kita awasi betul-betul Anak kita Jangan sampai Mereka Terlibat Hal-hal yang tidak benar Dengan ikut-ikutan Sebagai game motor Jadi Bisa kita awasi Dan juga kepada Guru-guru yang di sekolah ya Saling kerjasama dengan orang tua Jangan sampai Anak-anak kita ini Menjadi Melakukan hal yang tidak benar Karena anak-anak muda kita ini Harapan kita Di masa depan Sekian Terima kasih Karena Apapun yang terjadi dengan Anak-anak yang namanya masih di bawah umur Pasti ada Peran penting dari orang tuanya Betul Iya Karena harus orang tua Ya kalau dia sekolah Ya guru pun membantu juga kan Ya betul Pentingnya pengawasan Agar jangan sampai terlibat Dalam game motor ini ya Pak Iya Kita kalau bincangkan terus Gak selesai-selesai Sepanjang Ya kayaknya segitu aja lah untuk hari ini bang Semoga tim PRC Nanti ada Semakin ya Semakin ya Semakin tempat adalah menumpas segala kejahatan Di jalanan Kota Medan Makasih udah hadir bang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara Ya terima kasih Pak Taras Terima kasih Pak Taras Sehat selalu Nah Oke kawan rumah Itulah tadi perbincangan kita Dengan tim PRC Ditsamarta Polda Sumatera Utara Terima kasih sudah hadir dan mendengarkan podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara Saya Bretu Benis Purba Dan tekan saya Bretu Nofreden Setiot Beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan salam resisi